Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Holden Youth Ini genrenya dia, pick up tapi sedan ya, kayak Proton Arena juga Ini unit tahun 2002, koleksi garasi klasik Luisa, cuma yang ini nggak disewakan Yang disewakan bisa cek di Instagramnya, garasi klasik Luisa, bisa dilihat di description detailnya Headlamp, kristal multi reflektor, yang unik ya, yang ujung ya, dia desainnya membulat Foglamp bulat, tapi masih kaca buram Yang mantep tuh mesinnya, karena mobil-mobil Amerika gini, mesinnya mesin besar ya Jadi mesinnya ini tuh 5.700 cc V8 Dengan tenaga 302 hp Ini modul ABS-nya, untuk ruang mesin disini sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Sudah hidrolik juga Unit tahun 2002 ini pajaknya 4,8 Pasaran tentunya gelap ya, mobil-mobil langka gini Nggak ada harga pasaran fix-nya Untuk peleknya disini profil bannya 23540ZR19 Tapi ini udah nggak standarnya, udah diganti Di samping juga ada emblemnya V8 Dengan stand defender, warnanya hitam doff ya ini Unik ya, jarang-jarang genre mobil ini di Indonesia nih Handle model cungkil, suarna bodi Interior full black Sampai di atas sini, soft touch Kulit sampai ke armrest dengan motif perverated Electric mirror, door handle disini Hitam doff, ada twitter Kisi AC dia ikut di door trim Di bawahnya ada speaker dan door pocket Di sini ada tuas untuk pembuka kap mesin Matic ya, dengan footrest Ini untuk fog lamp, dia terpisah tombolnya Klar headlamp dia disini Dan ini untuk dimer Bahan dashboard dia soft touch Puncinya kayak gini Ada logonya, Holden Kita coba startup, kondisi pintu terbuka Nah itu suaranya gahar banget ya Untuk auto trip dan MID Dari tombol disini di dashboard Ini ada trip Ini jarak Ini range Speed limit ya Ini balik lagi ke Odo Untuk pengaturan atas bawah Sini Setirnya model empat palang Ada cruise control juga Di sini, di baliknya Untuk yang ini dia audio steering switch Kiri kanan Sisi kiri dia wiper Sudah intermittent Pengaturan setir Tilt Tapi belum telescopic Ini kisih AC nya Desainnya tuh gak asing ya Disini pengatur arah semburan lengkap Sampai kaca depan untuk front defogger Ada heater Ada rear defogger Ini on off AC Yang udah diganti tuh head unit nya Monitor pioneer Di bawah sini ada Di bawah sini ada socket lighter Laci penyimpanan terbuka Dan ini transmisinya dia Gear AT 4 speed Ada power mode juga Power window tadi bukan di door trim Dia posisi disini Yang untuk driver dan penumpang depan Disini ada cup holder Ini amres ya kulit ya Motive perforated juga Di dalamnya nih bisa Ada tray nya untuk penyimpanan Di balik sini Ada tempat penyimpanan lagi Ada kargo net Dan ini untuk menonaktifkan airbag Di sisi penumpang depan Ada lampu baca juga Di atas sini Seatbelt disini Rapi tertutup cover Joknya Kulit ya Unik ya Biasanya tengahnya yang perforated Ini pinggirannya yang motif perforated Hand grip disini Model retract dengan hook Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Sepion tengah Day night view Sun visor sisi driver Juga lengkap dengan vanity mirror Covernya yang model sliding Ini tadi twitter Airbag sisi penumpang depan Di bawahnya laci Dengan pengunci Standar ya Belum soft opening Di dalamnya ada backlight nya Kita dengerin ya Suaranya ketika digas nih Gahar banget Gahar banget suaranya Untuk Jok driver Dia Rick line nya Lumbar support nya manual Yang elektrik ini Head adjuster Dia Naik turn nya elektrik Rem belakang Cakram Ini desain stop lamp nya Masih Mika buram Muffler nya udah di custom Emangnya suaranya gahar banget Kiri kanan Ini desain dari belakangnya nih Cara overall Di kaca belakang ada juga Rear divogger Untuk bug nya dia udah di Kasih cover OM nya ya Dan ini untuk buka Angkat ke atas Agak berat Nah ini bug nya tuh panjang banget Memang kelebihan pick up set dan ini Panjang banget Bug belakang nya Untuk pengaturan kursi depan Nah ini masih full manual Dia gak ada head adjuster elektrik Kayak di sisi driver Serta ini layout dashboard nya Dari sisi Penumpang depan Yang unik ini ya Emblem SR SRB Itu krum Biasanya kan cuma di boss aja Antena elektrik ya Di sisi kanan Sisi kiri tepatnya Oke sekian video saya Mengenai Holden Youth Tahun 2002 Terima kasih sudah menonton